Pedang Keadilan Seri 1 Jilid 32 Bunga Wee Putih Dengan cepat pemuda itu memberi hormat, lalu ujarnya, aku merasa berterima kasih sekali dengan maksud baik Nona, tapi aku benar-benar tidak mempunyai persoalan yang menyusahkan diriku, tentang pertolonganku atas diri Nona, aku telah menerima balasannya dengan penyembuhan lukaku. Nah, aku mohon diri lebih dulu. Tolong tunggu sebentar seru gadis berbaju putih itu sambil menghela nafas. Perkataanku belum selesai kuutarakan. Sambil berhenti dan berpaling lemhon Kim bertanya, Nona, apa yang hendakkah sampaikan cepat katakan sebab aku harus secepatnya pergi dari sini. Kepandayan silat yang kau miliki jauh lebih tangguh daripada kepandayan kami, untuk melindungi keselamatan kami bertiga memang lebih dari cukup, tapi kau belum sanggup menandingi kehebatan ilmu silat para jago yang sekarang berkumpul di rumah makan kuneng lo. Setelah mengatur napasnya yang tersengal, kembali lanjutnya, situasi pada saat ini sudah jelas sekali kita sudah berada dalam posisi harus bersatu padu, dalam hal ini aku yakin kau tentu sudah mengerti bukan? Lim Hong Kim tertegun, serunya cepat, tolong dijelaskan lebih jauh. Dengan mengandalkan kepandayanmu dan kecerdasanku tidak susah bagi kita berdua untuk melakukan suatu pekerjaan besar di kota Si Chiu. Kesempatan semacam ini jarang sekali dijumpai aku harap kau berpikir tiga kali sebelum mengambil keputusan. Tujuanku kemari hanya ingin mencari orang, bukan berniat mencari nama besar dalam dunia persilatan. Beritahu kepadaku, siapa yang sedang kau cari adikku. Kalau kulihat dari alis matamu yang berkerut, rupanya kau sudah tak sabar lagi melayani pembicaraanku. Aku khawatir temanku menunggu lama, maka aku mesti secepatnya kembali ke tempat semula. Kalau kulihat dari niatmu yang begitu besar untuk pergi, tampaknya susah bagiku untuk menahanmu lagi. A-A-A-I. Kita memang belum pernah berkenalan sebelumnya, tapi atas budi kebaikanmu yang telah selamatkan jiwa kami, baiklah, ku putuskan untuk menunggumu selama tiga hari di tanah kubur lihat hubung ini. Dalam tiga hari ini, apabila kau menjumpai, masalah yang sulit dipecahkan, atau mungkin rindu kepadaku, Datanglah setiap saat kemari. Ia berbatuk-batuk sejenak kemudian setelah mengatur napas tambahnya, selewatnya tiga hari kau tak usah datang kemari lagi, sebab selama hidup mungkin kita tak ada kesempatan lagi untuk saling berjumpa. Sesungguhnya dalam benak Lim Hon kini terdapat banyak sekali persoalan rumit yang ingin ditanyakan kepadanya, hanya saja ia selalu didahului gadis tersebut yang menyebabkan dia merasa harga dirinya telah dilangkai. Dengan wataknya yang tinggi hati tentu saja timbul kekuatan membangkang yang sangat kuat yang membuat pemuda ini segan banyak bertanya, ditambah lagi ia mengkhawatirkan keselamatan Hon Si Kong, hal mana membuat niatnya untuk kembali ke kota Si Chu semakin kuat, dia segera memberi hormat sambil ujarnya. Akan kuingat baik-baik pesan Nona ini, jika menjumpai masalah pelik, dalam tiga hari mendatang aku tentu datang lagi kemari untuk minta petunjuk, selesai bicara dia tinggalkan ruangan itu dan berlalu dengan langkah lebar. Setelah keluar dari kompleks tanah pekuburan liat hubung sejauh dua-tiga li, dari kejauhan ia saksikan dua. Orang lelaki bersenjata golok panjang yang aneh sekali bentuknya sedang mengerubuti seorang lelaki cebol bersenjata ruyung pertarungan berlangsung sengit sekali. Di bawah keroyokan dua bilah golok panjang itu, si lelaki cebol tersebut benar-benar tetap terhebat dan tak sanggup lagi melancarkan serangan balasan, posisinya berbahaya sekali. Sambil memutar ruyungnya dengan sekuat tenaga untuk membendung serangan dua orang itu, si cebol berteriak tiada hentinya, Hei, sudah gilakah kalian berdua? Masa aku pun sudah tidak kau kenal lagi? Lim Hon Kim mencoba memperhatikan mereka dengan seksama. Betul juga ia menjumpai dua orang lelaki bersenjata golok aneh itu melototkan matanya tanpa berkedip gerak-geriknya macam orang yang kehilangan kesadaran. Agaknya mereka sudah terkena obat pemabuk atau kesurupan setan. Sesungguhnya gerak-gerik kedua orang lelaki itu tidak terlalu lincah, tapi berhubung serangan gabungan mereka begitu ketat dan hebat, kerjasama sepasang golok mereka pun amat rapat sehingga mendatangkan kekuatan yang mahadahisat. Maka si cebol yang terkurung di tengah lapisan cahaya golok itu tak sanggup meloloskan diri. Lim Hon kini mencoba memperhatikan situasi ia percaya tak sampai sepuluh gebrakan flagi lelaki cebol itu pasti akan terluka di tangan kedua orang lelaki kekar itu. Diam-diam ia pun berpikir, mimik muka dua orang lelaki kekar itu menunjukkan gelagat tidak beres. Kalau ku dengar dari teriakan si cebol itu, jelas kedua orang itu sangat dikenal, tapi tempat mereka menyerang terus secara membabi buta. Berpikir sampai di sini, tubuhnya menerjang ke muka secara tiba-tiba, sebuah pukulan langsung dilontarkan menghajar golok panjang di tangan lelaki kekar itu. Kebasan yang amat kuat ini seketika memaksa gerak golok lelaki itu miring ke samping. Namun sebelum pemuda itu berhasil merontokkan senjata dari genggamannya. Tiba-tiba dari sisi lain telah menyambar sebuah bacokan yang langsung membabat pergelangan tangannya. Ternyata kerjasama permainan golok dua orang lelaki ini sangat ketat dan hebat, mereka saling membantu dan saling menolong. Ketika serangan Lim Hon Kim mendesak permainan golok lelaki itu, lelaki yang lain secara otomatis melancarkan sergapan untuk menolong rekannya. Lim Hon Kim segera merendahkan lengannya ke bawah untuk menghindari bacokan tersebut, kemudian sebuah tendangan dilontarkan. Lelaki itu mengegus ke samping, sebuah bacokan kilat kembali dilepaskan ke tubuh lawan. Walaupun beberapa jurus serang dari Lim Hon Kim ini belum berhasil merampas senjata dua orang itu, namun serangannya berhasil membuyarkan kerjasama kedua orang itu yang sangat ketat menggunakan kesempatan. Inilah si cebol itu menarik kembali senjata ruyungnya dan mundur dari arna pertempuran. Dengan mundurnya lelaki cebol itu, serangan dari dua orang lelaki kekar itu segera tertuju seluruhnya ke tubuh Lim Hon Kim. Permainan golok mereka berdua memang tangguh sekali, terutama kera kerjasama mereka, ditambah lagi serangan dari Lim Hon Kim bukan bermaksud mencelakai lawan-lawannya, hal ini justru membuat posisinya menjadi sangat tidak menguntungkan. Dalam waktu singkat cahaya golok yang berkilauan seperti cahaya Seiju itu telah membentuk selapis jaring golok yang mengurung Lim Hon Kim di tengah arna. Dalam kesempatan itu si cebol yang berhasil meloloskan diri dari kepungan segera berdiri pada jarak dua tiga kaki dari sisi arna sambil mengatur pernapasan. Ternyata ia tidak berniat turun tangan membantu Lim Hon Kim dalam menghadapi dua orang lelaki kekar itu. Begitulah ketika serangkaian serangan gencar dari dua orang lelaki itu sudah berlalu, tiba-tiba saja Lim Hon Kim melancarkan serangan balasan secara beruntun dia lancarkan tiga jurus ancaman yang segera merebut kembali posisinya. Kini ia sudah cukup merasakan kelihayaan ilmu golok dua orang lelaki itu, maka ia tak berani bertindak gegabah lagi. Jurus-jurus maut segera dilontarkan untuk mendesak lawan-lawannya. Setelah bertarung cukup lama, kondisi fisik dua orang lelaki itu sudah lemah sekali, tentu saja mereka tak sanggup membendung serangkaian serangan Lim Hon Kim yang maha dasyat itu, tak selang berapa saat kemudian jalan darah kedua orang itu sudah ditotok oleh anak muda kita dan roboh terjengkang ke atas tanah. Berhasil merobohkan kedua orang lawannya, Lim Hon Kim berpaling memandang si cebol itu sekejap. Tampak napasnya masih tersengal-sengal, tampaknya si cebol itu belum berhasil memulihkan kembali tenaganya. Melihat itu sambil mendengus dingin Lim Hon Kim menegur, lebih baik kau tak usah berlagak pailon. Merah jengah selembar wajah lelaki cebol itu, buru-buru katanya, saudara ada petunjuk apa? Rupanya lelaki cebol itu sudah berhasil mengatur pernapasannya semenjak tadi, tapi karena dialicik maka lelaki itu segan turun tangan untuk membantu, maka ketika dilihatnya Lim Hon Kim berhasil merobohkan dua orang lelaki kekar itu lalu berpaling ke arahnya, karena takut Lim Hon Kim menegurnya lantaran tidak membantu, maka dia pura-pura berdiri dengan napas tersengal, maksudnya agar pemuda itu mengira kondisi tubuhnya belum pulih kembali sehingga tak sanggup memberi bantuan. Dengan ketajaman Mata Lim Hon Kim, sudah barang tentu ia mengetahui kelicikan orang ini, diam-diam umpatnya di dalam hati, sialan benar orang ini, tahu dia licik dan tak tahu aturan, tak nanti aku turun tangan membantunya. Dasar masih muda dan kurang pengalaman tanpa sadar perasaan tak senangnya itu segera terlintas di wajahnya. Sebaliknya si cebol itu meski licik, bagaimanapun antara mereka berdua tak pernah saling kenal sementara orang lain telah membantunya lolos dari bahaya maut maka setelah rahasianya ketahuan, tak kuasa lagi wajahnya berubah jadi merah jengah. Bagaimanapun ia sudah cukup berpengalaman di alam dunia persilatan. Untuk melenyapkan situasi yang serbarikuh itu, buru-buru dia mengalihkan pembicaraan ke masalah lain. Apakah kedua orang itu adalah sahabat mutannya Lim Hon Kim dengan nada ketus? Si cebol tertawa paksa, sahutnya, aku bernama si tikus tanah Ciusut, sedang dua orang ini adalah Loliok dan Lojit dari tujuh sesat lengpet Jitsat. Kami sudah lama saling berteman. Lim Hon Kim segera berpikir lagi, entah kejadian besar apa yang tengah beriangsung di kota si Ciu, kenapa begitu banyak tokoh persilatan berkumpul di sini. Di luar ia mendesak lagi dengan dingin. Kalau memang sahabat karib, kenapa kalian saling beradu jiwa? Sejak kepura-puraannya terbongkar tadi, si tikus tanah Ciusut tak berani bicara bohong lagi, segera menjawab, mereka berdua sudah kena ilmu sesat dari siluman perempuan itu, sehingga tanpa peduli aku adalah sahabat karibnya, ingin membunuhku. Ah ah ah, mungkin terkena obat pemabuk, mana mungkin di dunia ini ada ilmu sesat Ciusut segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku menyaksikan dengan metu kepala sendiri semua peristiwa itu, ketika sorot meti mereka beradu bertemu. Dengan pandangan siluman perempuan itu, kesadaran mereka seketika kalut dan tidak terkontrol, bahkan menyerangku secara habis-habisan, kalau bukan terkena ilmu sesat, lantas apa? Satu ingatan segera melintas dalam benak Lim Hon Kim, kembali tanyanya, lalu berada di manakah siluman perempuan itu sekarang? Itu dia, dalam ruang batu di samping kuburan liat hubong. Ah 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 ah, pastin ona berbaju putih itu yang dimaksudkan, pikir Lim Hon Kim dalam hati. Ketika ia membayangkan kembali ucapannya yang tajam dan setiap katanya yang menggetar sukma, tiba-tiba saja pemuda itu merasa agak percaya bahwa gadis itu betul-betul bisa meramal nasib. Tapi di luar ia bertanya seolah-olah tak percaya, ah ah ah, masa ada kejadian seperti itu? Waktu itu si tikus tanah Ciusud sudah dapat menilai keadaan Lim Hon Kim. Meskipun ilmu silat yang dimilikinya amat tangguh namun pengalamannya dalam dunia persilatan masih sangat minim, maka dia pun mengibul, kalau kuliat care yang dipergunakan siluman perempuan itu, rasa-rasanya mirip sekali dengan ilmu hipnotis atau ilmu pembetot sukma. Kepandayan semacam ini bersumber dari Tibet dan tidak banyak yang menguasai kepandayan tersebut di daratan Tionggoan ini, kebetulan sekali aku justru memiliki ilmu untuk memunahkan pengaruh ilmu iblis tersebut. Dari cerita gurunya, Lim Hon Kim pernah juga mendengar tentang ilmu pembetot sukma ini, tapi karena tak banyak orang persilatan yang menguasai kepandayan tersebut sehingga dunia persilatan jarang dijumpai jago silat yang menggunakan ilmu ini. Gurunya tak pernah menjelaskan lebih dalam, maka ketika ia mendengar Ciusud mempunyai ilmu penangkalnya, tak kuasa lagi tanyanya, bagaimana caranya menangkal ilmu itu? Ciusud tidak langsung menjawab. Dalam hati ia berpikir setelah totokan jalan darah kedua orang itu bebas nanti, aku tak tahu apakah kesadaran mereka akan pulih atau tidak. Lebih baik jawabanku agak berhati-hati. Tanda petik. Karena berpikir begitu, maka sahutnya, ilmu penangkal ini sangat aneh dan sakti, tidak gampang untuk mempelajarinya. Melihat orang itu jual mahal, rasa ingin tahu Lim Hon Kim lenyap seketika, tak tahan lagi katanya, yaa sudahlah, aku hanya bertanya tanpa maksud apa-apa. Ciusud memandang sekejap dua orang lelaki yang tergeletak di tanah itu, kemudian pintanya, coba kau bebaskan totokan jalan darah mereka, coba kita lihat apakah kesadarannya bisa pulih atau tidak. Rupanya Ciusud telah melihat cara, totokan Lim Hon Kim ini yang sangat aneh, karena khawatir totokannya gagal membebaskan totokan kedua orang itu, maka dia sengaja menghasut dengan ucapan sehingga dirinya tak perlu turun tangan sendiri. Tanpa banyak bicara Lim Hon Kim mengayunkan sepasang tangannya berulang kali menutup bebas pengaruh totokan pada tubuh kedua orang lelaki kekar itu. Ciusud khawatir Lim Hon Kim mendesaknya lebih lanjut, buru-buru dia mengalihkan pembicaraan ke soal lain, tegurnya, Saudara Long, Saudara Xiang, apakah kalian berdua sudah merasa agak baikan? Dengan membelalakan matanya dua orang lelaki kekar itu memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, lalu sambil menjura kepada Ciusud, tanyanya, Saudara Ciu, mana nona itu? Ciusud tertawa dingin, HMMM, HMMM, masih bisa menanyakan nona itu? Tahukah kalian serangan gabungan kamu berdua nyaris membinasakan diriku? Hingga kini aku masih bisa hidup dengan segar bugar, hal ini sudah merupakan suatu keberuntungan besar. Tampaknya dua orang lelaki kekar itu sama sekali tak memiliki ingatan terhadap peristiwa barusan, mereka saling bertukar pandang sekejap lalu lelaki yang ada di sebelah kanan berseru, ah, 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 masa ada kejadian seperti itu? Aku benar-benar tidak habis mengerti, tapi setelah Saudara Ciu menyinggung kembali, aku jadi teringat pula tatkala ku cabut goloku tadi. Tanda petik. Mereka berdua sama-sama berusaha mengumpulkan kembali semua pikiran dan ingatannya untuk mengenang kembali apa yang telah terjadi satu demi satu. Setelah menyaksikan tingkah laku kedua orang ini, kecurigaan dalam hati Lim Hong Kim lenyap seketika, pikirnya, kalau ditinjau dari kejadian ini, rasanya apa yang diucapkan si Nona tadi bukan isapan jempol belaka, kalau betul di dunia ini terdapat ilmu semacam itu, ada baiknya aku harus belajar ilmu penangkalnya, sehingga dengan begitu bila bertemu kejadian yang sama, aku bisa menggunakan untuk melindungi diri sendiri. Tanda petik. Berpikir sampai di situ ia pun mendesak, hei, bukankah kau mengatakan tadi mengerti ilmu penangkal dari ilmu pembetot sukma itu? Bagaimana sih menangkalnya? Setelah melihat kesadaran kedua orang rekannya pulih kembali, keberanian Ciusut ikut membesar pula. Oh oh, soal itu katanya, kau anggap aku boleh mewariskannya kepada semerang orang? Berubah parasmu Kalim Hong Kim ingin sekali dia mengumbar hawa amarahnya, namun tiba-tiba saja satu ingatan melintas, lewat, pikirnya, yaa, ilmu semacam itu biasanya ilmu rahasia, tentu saja aku tak boleh memaksa dia untuk mewariskan kepadaku. Dia pun tidak bertanya lebih lanjut, tanpa banyak cakap lagi ia berlalu meninggalkan tempat tersebut. Ia khawatir Han Si Kong menjadi panik karena lenyapnya dia, maka sepanjang jalan ia berlari cepat sekali menuju ke rumah makan kuneng lo. Benar juga, waktu itu Han Si Kong sedang panik sekali macam semut di kuali panas. Begitu melihat Lim Hong Kim muncul kembali, ia segera menghembuskan napas lega sambil mengeluh, Saudara Cilik, kau benar-benar membuat hatiku panik sekali, kemana sih kau pergi? Lim Hong Kim tertawa hambar. Aku telah menjumpai sedikit kerepotan sehingga terbuang banyak waktu dengan percuma. Bagaimana hasil perjalananmu Saudara Han, sudah berjumpa dengan si gelang emas panji sakti Chin Hui Hao? Ia segan menceritakan perbuatannya menolong gadis berbaju putih itu, tapi juga tak terbiasa berbohong, maka satu-satunya jalan adalah mengalihkan pembicaraan ke soal lain. Tampak Han Si Kong manggut-manggut dengan wajah serius, Yaa, aku sudah bertemu. Tanda petik. Jadi kau berhasil mendapat berita tentang saudaraku itu desak Lim Hong Kim lebih jauh dengan gelisah. Titik terang sih ada sedikit cuma kurang begitu jelas, sekarang Chin Chong Piao Tao telah mengutus orang untuk melacak jejaknya. Kemudian setelah berhenti sejenak sambungnya lebih jauh, Saudara Cilik, dewasa ini kota Si Chiu sudah menjadi tempat berkumpulnya para jago, tokoh-tokoh tangguh dari pelbagai perguruan dan partai besar telah tiba semua di sini. Menurut berita dari Chin Chong Piao Tao, konon pihak Istana Pancara Chun serta Hian Hang Kau pun telah mengirim jagoannya kemari. Malahan si dewa Jin Som Fang Tian Hua yang jarang mencampuri urusan dunia persilatan pun telah hadir sendiri kemari, menurut perhitungan mungkin malam ini sudah sampai di kota Si Chiu. Boleh dibilang keadaan Si Chiu sekarang merupakan sarang naga gua harimau. Hawa pembunuhan semerbak di mana-mana, terutama sekali rumah makan kuneng lo. Disinilah para jago dari pelbagai perguruan saling beradu akal dan tenaga. Untung sekali buat kita, Chin Chong Piao Tao telah mengundang kita untuk pindah saja. Kedalam perusahaan Sin Bu Piao Kioknya dan tinggal selama beberapa hari di sana. Aku kurang begitu kenal dengan Chin Chong Piao Tao, rasanya kurang leluasa jika kita harus menginap di perusahaan Sin Bu Piao Kiok itu. Chin Hui Hao adalah sobatku selama banyak tahun, ia periang, terbuka dan suka bergaul. Untuk melacak jejak adikmu kita masih dapat mengandalkan bantuannya. Ada baiknya kau berkenalan dulu sehingga urusan di kemudian hari jauh lebih leluasa. Eh, betul juga perkataan ini, pikir Lim Hon Kim dalam hati, maka ujarnya kemudian. Kalau saudara Hon menganggap care ini paling baik, mari, kita berangkat sekarang juga. Betul, urusan ini memang tak bisa ditunda lagi. Ayo, sekarang juga kita berangkat. Ketika mereka berdua keluar dari halaman, tampak arus manusia yang berlalu-lalang amat sesak. Mereka semua berdandan sebagai jago silat, bahkan tidak sedikit yang baru tiba sehingga suara manusia dan ringkikan kuda bercampur aduk takkaruan, suasana amat gaduh. Lim Hon Kim berjalan mengikuti di belakang Hon Si Kong. Baru saja keluar dari pintu rumah makan, mendadak tubuhnya ditumbuk orang. Setelah berkelana sekian hari, pengalaman pemuda ini sudah bertambah banyak dengan perasaan penuh waspada ia segera berpaling. Tampak orang itu adalah seorang lelaki berjubah sastrawan yang membawa sebuah kipas, waktu itu ia sedang berjalan dengan langkah sempoyongan. Dengan cepat pemuda itu memeriksa sakunya, pedang jin siang kiam ternyata masih utuh di sana, sedangkan benda lain pun tidak ia miliki, karena itu dengan lega pemuda tersebut melanjutkan langkahnya. Perusahaan Sin Bu Piao Kiok berada di jalan raya sebelah barat kota Si Chiu, halaman depannya sangat luas, bangunannya jauh lebih megah ketimbang rumah makan kuneng lo. Baru saja Han Si Kong melangkah masuk ke dalam pintu gebang, si gelang emas panji sakti Chen Hui Hao telah mendapat laporan dan menyambut sendiri kedatangan mereka. Orang ini benar-benar matang dalam pergaulan dan pengalaman dunia persilatan tidak sampai Han Si Kong memperkenalkan ia telah memberi hormat lebih dulu sambil menegur, aku rasa saudara tentunya saudara Lim bukan. Cepat-cepat Lim Hon Kim balas memberi hormat, aku yang muda Lim Hon Kim. Ketika mencoba mengamati lebih teliti, Lim Hon Kim melihat bahwa Chen Hui Hao adalah seorang lelaki berperawakan tinggi besar, mukanya merah dan alis matanya sangat tebal, terutama sepasang sinar matanya yang begitu tajam, gagah di samping penuh hui bawah. Maaf, agaknya kami akan mengganggu saudara Chen. Tanda petik. Kata Han Si Kong. Ah 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 ah, perkataan macam apa itu, tukas Chen Yi Hui Hao cepat, lebih baik saudara Han jangan bersikap sungkan kepadaku. Mari masuk di ruang belakang telah tersedia arak dan hidangan mari kita bersantap dulu. Sambil berkata ia menyingkir ke samping memberi jalan lewat. Tanpa sungkan lagi Han Si Kong masuk ke dalam ruangan dengan langkah lebar. Benar juga, di ruang belakang yang luas telah siap hidangan dan arak wangi, dua orang lelaki berperawakan satu tinggi yang lain pendek telah siap menunggu di sisi ruangan. Sambil menunjuk ke arah dua orang itu Chen Hui Hao segera memperkenalkan. Dua orang saudara ini adalah pembantu perusahaanku yang paling utama, si Golokila Tongsan dan si Kaki Bajatan Kim. Lama sudah ku dengar nama besar suhu berdua, buru-buru Han Si Kong memberi hormat. Cepat-cepat Tongsan dan Tan Kim membalas hormat. Kami pun sudah lama mengagumi nama besar si Raja Monyet, beruntung sekali kita dapat bersuamuka hari ini. Kalian tak usah sungkan-sungkan lagi. Ayo, duduk dulu sebelum berbicara seru Chen Hui Hao. Sambil berkata ia segera menarik Han Si Kong dan Lim Hon Kim untuk duduk di kursi utama, kemudian baru Chen Hui Hao duduk di samping mereka, sementara Tongsan dan Tan Kim duduk pada deretan terakhir. Sambil mengangkat cawan araknya Han Si Kong pun berseru, sebagai rasa terima kasihku kepada sambutan kalian semua, terimalah secawan arak ini sebagai penghormatanku. Lim Hon Kim yang menyaksikan suasana itu, diam-diam berpikir, kawanan jago ini kebanyakan dari kawanan orang-orang bebas yang gemar minum arak, aku tak boleh menghilangkan kegembiraan mereka. Sambil mengangkat cawannya dia cun siap meneguk isinya. Tiba-tiba terlihat si Golokila Tongsan berkerut kening dengan wajah berubah hebat, cawan yang berada di tangannya tahu-tahu terjatuh ke atas tanah. Peristiwa yang terjadi jauh di luar dugaan ini kontan saja mengejutkan semua yang hadir. Sorot meti mereka serentak dialihkan ke wajah si Golokila Tongsan, terutama sekali Cong Piao Tau dari perusahaan Sin Bu Piao Kio ini, Chen Hui Hao yang kelihatan terkejut bukan kepalang. Kalau sorot meti semua orang tertuju ke wajah si Golokila Tongsan yang sedang ketakutan, maka Tongsan sendiri justru sedang mengawasi tubuh Lim Hong Kim dengan wajah tertegun bercampur ngeri. Selang berapa saat kemudian Chen Hui Hao baru bisa menenangkan pikirannya, ia segera menghardik, Cong Piao Su, apa yang telah terjadi? Si Golokila Tongsan kelihatan tergagap, ia seperti ingin mengucapkan sesuatu namun tak sepatah kata pun mampu diutarakan hanya jari tangannya yang gemetar kelihatan menuding ke arah-ke arah bayu Lim Hong Kim. Ternyata di atas kerah baju yang dikenakan Lim Hong Kim itu telah terselip sekuntum bunga Bue Putih. Begitu menyaksikan bunga Bue Putih itu, para Semuka Chen Hui Hao seketika berubah sangat hebat. Sekujur tubuhnya gemetar keras, serunya tersendat-sendat, bun, bunga. Bue Putih, dia, kenapa, kenapa dia bisa mencari kalian? Pada saat itu si Golokila Tongsan dan si Kaki Bajatan Kim sudah terduduk lemas di bangku masing-masing, siapapun di antara mereka tak ada yang mampu bergerak. Sambil mengebrak meja keras-keras Han Sikong berseru dingin, sebagai anggota dunia persilatan yang saban hari hidup di bawah ujung Golok, kenapa kita mesti takut menghadapi kematian potong kepala pun paling banter meninggalkan codetan besar pada tengkuk kita? Kenapa kamu berdua malah ketakutan seperti itu? HMM, juka nyali kalian memang begitu kecil, lebih baik cepat-cepat pulang ke rumah saja, tak perlu membuka pintu Piao Kiok ini lagi. Sedang Lim Hon Kim segera menyambung, orang itu menyelipkan kuntum bunga Bue Putih ini di atas kerah bajuku, berarti akulah yang sedang dicarinya urusan ini tak ada sangkut pautnya dengan perusahaan kalian, kenapa kamu berdua? Sebenarnya dia hendak bilang kenapa-kenapa kamu berdua begitu ketakutan, tapi sebelum ucapan tersebut sempat diutarakan, si Golokilatong San telah menjelaskan, YAA, hal ini disebabkan kami telah menyaksikan bunga Bue Putih ini siapa yang melihat? Bunga itu harus mencukil keluar biji mata sendiri, sedang barang siapa menyentuhnya maka tangannya harus dikutungi siapa yang membericarakan harus dipotong lidahnya, siapa yang mendengarkan harus ditulikan sepasang telinganya. HMM, siapa yang membuat peraturan ini tukas Lim Hon Kim dingin? Pemilik bunga Bue Putih itu, siapa itu pemilik bunga Bue Putih? Tanda petik. Si Golokilatong San menggerakkan bibirnya namun tak sepatah kata pun sempat diutarakan, dari mimik wajahnya jelas dapat diketahui bahwa perasaan hatinya saat ini gelisah bercampur panik. Sambil menghela nafas panjang Lim Hon Kim berkata kembali, agaknya kau takut lidahmu dipotong. Baiklah, tak usah kau jelaskan lagi. Tanda petik. Si Golokilatong San benar-benar memejamkan matanya dan tak berani berbicara lagi. Saudara cilik, tiba-tiba Hon Sikong bertanya, apakah kau melihat dengan jelas orang yang menumbukmu tadi? Yee, dia adalah seorang sastrawan berbaju panjang yang membawa kipas di tangannya. Seorang sastrawan seru Chin Hui Hao agak tercengang. Yee, betul, apakah tidak benar? Chin Hui Hao tutup mulutnya rapat-rapat dan tidak berani berbicara lagi, walau hanya sepatah kata pun. Menyaksikan suasana yang serba kikuk dan runyam itu, Lim Hon Kim segera berpaling ke arah Hon Sikong sambil serunya, lebih baik kita pergi saja dari sini. Hon Sikong benar-benar sedih bercampur kecewa selama beberapa hari belakangan ini. Banyak sudah sahabat, karib atau kenalan lama yang dijumpainya, namun seorang demi seorang telah berubah wajah. Seperti misalnya si peluru berantai C.E. Taitong dari Benteng Tai Peng P.O. Bukan saja orang itu telah memancing dia masuk perangkap bahkan nyaris dia bersama Lim Hon Kim sekalian menjadi korbannya. Kemudian sekarang si gelang emas Panji Sakti Chin Hui Hao. Dia punya nama besar yang begitu termasuhur, perusahaan Chin Bu Piao Kiok yang dikelolanya termasuk perusahaan ekspedisi nomor satu dalam dunia persilatan saat ini. Bukan saja wilayah jangkauannya meliputi utara maupun selatan sungai besar, Chin Hui Hao pribadi dengan Panji Sakti serta 12 gelang emasnya malang melintang di dunia kangong tanpa tandingan. Tapi kini, sahabat yang sudah dikenalnya puluhan tahun, punya pergaulan yang luas dan kenalan yang begini banyak itu dibuat ketakutan setengah mati oleh sekuntum bunga B.E. Putih yang begini kecil. Kejadian tersebut membuat orang tua ini semakin gusar memikirkannya. Akhirnya tak tahan lagi ia bangkit berdiri dan berseru sambil mendengus dingin, sungguh taknya na Cong Piao tau dari perusahaan Chin Bu Piao Kiok yang begini termasuhur, ternyata tak lebih cuma seorang manusia pengecut yang takut menghadapi kematian HHMM. Anggap saja aku orang sihan sudah buta matanya sehingga tak jelas mengenal orang, hubungan persahabatan kita selama puluhan tahun pun lebih baik putus sampai di sini saja sejak detik ini kita tidak saling mengenal. Dengan penuh rasa mendongkol ia sambar cawan dan mangkuk di atas meja lalu dibantingnya ke atas tanah hingga menimbulkan suara hirup pikuk yang amat memekikan telinga. Watak orang tua ini benar-benar berangasan. Begitu tak cocok dengan perasaan hatinya, ia langsung memutuskan hubungan persahabatan dan pergi dari situ. Lim Hon Kin merasa kurang berkenan dengan sikap rekannya ini, bisiknya pelan, saudara Han, buat apa kau bersikap begitu? Mungkin saja Chen Chong Piao topunya. Kesulitan yang susah diutarakan kita harus memaklumi perasaan hatinya. Han Si Kong mendengus dingin, ditariknya lengan Lim Hon Kim sambil berseru, saudara cilik, mari kita pergi aku tak percaya di dalam kota Si Chu yang begini luas selain perusahaan Sin Bu Piao Kiok sudah tiada tempat aman lain untuk tempat tinggal kita berdua. Paras muka Chen Hui Hao beberapa kali berubah hebat. Tiba-tiba ia bangkit berdiri, dari sakunya ia mengeluarkan sebuah senjata garpu yang segera dipegang dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya merogoh keluar lima biji gelang emas, setelah itu serunya, saudara Han, tunggu sebentar. Han Si Kong berpaling memandang Chen Hui Hao sekejap. Ketika melihat perasaan sedih yang menghias wajahnya, tiba-tiba timbul perasaan tak tega di dalam hatinya, dia pun berpikir, Aai, agaknya sikapku memang agak kelewat batas, dengan mengumpatnya habis-habisan, aku sama sekali tidak memberi muka kepadanya. Berpikir begitu dia pun segera memberi hormat sambil bertanya, saudara Chen ada urusan apa? Katakan saja terus terang, bagaimanapun kita pernah bersahabat asal aku mampu melaksanakan pasti akan kulakukan demi kau. Tanda petik. Mendadak ia merasa perkataannya kelewat berlebihan maka cepat-cepat orang tua ini tutup mulutnya kembali. Chen Hui Hao menghela napas panjang, Aai, saudara Han tak perlu menegur diri sendiri, sesungguhnya umpatanmu tadi memang tepat, paling banter kita hanya menghadapi kematian. Tiba-tiba terdengar si golokilat tongsan menjerit keras, bunga be'e. Di mana tanya Lim Han Kim dengan kening berkerut, sorot matanya segera dialihkan ke sekeliling ruangan, benar juga. Di atas meja perjamuan kini telah muncul kembali sekuntum bunga be'e putih, bunga be'e itu muncul tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Meskipun di dalam ruangan hadir begitu banyak jago tangguh, ternyata tak seorang pun di antara mereka yang tahu sejak kapan bunga be'e putih itu di tengah meja perjamuan dan siapa yang meletakkan bunga tersebut di tempat itu. Chen Hui Hao yang telah bangkit berdiri, kini terduduk kembali dengan wajah pucat pasi. Keadaan si golokilat tongsan lebih parah lagi, sekujur badannya menjadi lemas secara tiba-tiba dan sempoyongan hampir roboh. Untung saja si kaki baja. Tan Kim yang berada di sampingnya segera memayang tubuhnya yang gontai itu sambil bujuknya. Penanglah sedikit saudara tong. Paling banter kita harus mati. Mana ada kejadian yang lebih menakutkan lagi di dunia ini daripada menghadapi kematian? Dengan napas tersengal-sengal dan terbatuk-batuk si golokilat tongsan berusaha mengatur kembali napasnya, ia mengangguk berulang kali. Betul, ucapan saudara Tan memang betul. Paling banter kita harus menghadapi kematian. Tanda petik. Belum habis perkataan itu diucapkan, tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin yang menyeramkan berkumandang datang suara itu bergema dari kejauhan sana tapi sewaktu didengar justru seakan-akan berasal dari sisi telinga mereka. Lim Hon Kin merasa sangat terkesiap. Pikirnya, hebat betul ilmu silat orang ini. Tampaknya dia telah mengandalkan tenaga dalamnya yang amat sempurna untuk mengirim tertawa dinginnya dengan ilmu menyampaikan suara. Ditinjau dari kemampuannya ini, bisa disimpulkan bahwa kehebatan ilmu silat orang ini tak boleh dipandang enteng, aku harus lebih waspada. Senggolokilat tongsan yang baru pulih ketenangannya seketika dibikin rontok lagi nyalinya, tiba-tiba saja. Pikirannya berubah jadi kalut, setelah meronta lepas dari genggaman tangan Tan Kim, dia kabur keluar dari ruangan itu dengan langkah cepat. Lim Hon Kim segera bertindak dengan mengayunkan tangan kirinya menghadang jalan pergi tongsan, hardiknya, saudara tong, kau hendak kemana? Paras muka sigolokilat tongsan telah berubah jadi pucat piah sebagai kan mayat, dengan napas tersengal-sengal jeribnya, Lepaskan aku, lepaskan aku. Tanda petik. Mendadak kepalan kanannya disodok ke depan meninju dada Lim Hon Kim. Menghadapi tinjuan keras ini, Lim Hon Kim segera memutar pergelangan tangannya, dengan jurus serat emas menjerat lengan dia cengkeram urat nadi pada pergelangan tangan tongsan, kemudian satu serangan berhasil menotok jalan darahnya. Setelah itu sambil memandang ke arah Tsing Hui Hao, serunya lantang, saudara Tsing, maafkan tindakanku yang kurang sopan ini. Dengan langkah lebar ia pun berjalan keluar dari ruang perjamuan. Waktu itu kegelapan malam telah menyelimuti seluruh jagad, bintang bertaburan di angkasa memantulkan cahaya yang redup, suasana di luar ruangan amat ening, sepi dan tak tampak sesuatu yang mencurigakan. Dengan langkah lebar Han Sikong menyusul kemudian, tanyanya pelalan, bagaimana saudara cilik melihat sesuatu? Tidak rupanya suara tertawa dingin itu diakhiri masuk ke dalam ruangan perjamuan dengan ilmu menyampaikan suara sehingga susah bagi kita untuk menemukan jejak bayangannya, aku rasa meski ilmu silat yang dimiliki orang itu cukup hebat, namun tujuannya justru kelewat lecik dan memalukan. Tiba-tiba terdengar Chin Hui Hao berseru dengan suara keras, maafkan aku orang dari keluarga Chin yang tak tahu diri sehingga telah melakukan kesalahan kami bersedia menghukum diri sesuai dengan peraturan yang tuan buat, mencukil keluar sepasang biji mat selebih dulu kemudian baru mengutungi lengan dan mencongkel lidah. Lim Hong Kim sangat terkesiap dengan cepat dia melompat masuk kembali ke dalam ruang perjamuan. Waktu itu Chin Hui Hao sedang duduk bersandar pada sepu aha bangku dengan sepasang tangan di kepala di depan dada, air mukanya pucat ke abu-abuan, rupanya dia sedang minta ampun kepada si pendatang. Ketika Lim Hong Kim mencoba menengok kehadapannya, tampaklah seorang manusia berbaju hitam sedang berdiri serius di sudut ruangan menempel dengan dinding, jubahnya amat panjang hingga mencapai tanah. Waktu itu dia berdiri tak berbicara ataupun bergerak. Berhubung orang itu berdiri di sudut ruangan di mana cahaya tak sampai ke tempat itu, Anda kata tidak diperhatikan dengan seksama, memang sulit bagi orang lain untuk mengetahui kehadirannya. Setelah mendehem beberapa kali, Lim Hong Kim menegur, Anda bisa mengirim suara tertawa dinginmu masuk ke dalam ruangan ini dengan ilmu menyampaikan suara, hal ini menunjukkan bahwa kepandalan silat yang kau miliki memang hebat. Orang berbaju hitam itu tetap berdiri tak berkutik di tempat semula, dia seolah-olah tidak mendengar sama sekali teguran tersebut. Mendadak Chen Hui Hao melangkah maju ke depan, tubuhnya kelihatan gontai, langkahnya tidak mantap dan sedikit gemetar. Hal ini menunjukkan ia sedang dicekam perasaan terkejut dari takut yang luar biasa sehingga kehilangan seluruh kekuatan tubuhnya. Menyaksikan hal ini diam-diam Lim Hong Kim menghela nafas panjang, pikirnya, entah manusia macam apakah pemilik bunga bue putih itu. Tak disangka Chen Hui Hao bisa dibuat sedemikian ketakutan sehingga kehilangan semangat. Setelah melewati Lim Hong Kim sejauh dua-tiga langkah, tiba-tiba Chen Hui Hao merasakan sepasang kakinya jadi lemas hingga jatuh terduduk di atas lantai. Katanya kemudian, aku telah berbuat kesalahan kepada Anda sehingga pantaslah bila menerima kematian, mencongkel biji mata, mencabut lidah dan memotong lengan akan segera kulaksanakan tanpa membantah. Namun aku berharap Tuan Sudi mengampuni jiwa sekeluarga kami dan lepaskan mereka dari hukuman ini. Meski aku Chen Hui Hao harus mati pun, sukmaku di alam bakat tetap akan merasa berterima kasih sekali. Dengan langkah lebar Lim Hong Kim memburu ke depan, setelah menarik bangun Chen Hui Hao, tegurnya dingin, jadi kau kasih pemilik bunga bue putih itu orang berbaju hitam itu tetap membungkam. Lim Hong Kim jadi sangat gusar, umpatnya, kurang aja rupanya kau berlagak bisu dan tuli, HMMM jangan salahkan kalau aku bersikap kasar kepadamu. Tanpa banyak bicara dia segera mengayunkan telapak tangannya melepaskan sebuah pukulan. Tak terlukiskan rasa kaget Chen Hui Hao melihat perbuatan anak muda itu sebenarnya dia ingin mencegah namun sayang keadaan sudah terlambat. Dalam perkiraan Lim Hong Kim, dengan tenaga pukulannya yang kuat dan dasyat ini, bila orang itu tidak berusaha menghindar paling tidak tentu akan mengayunkan tangannya untuk menangkis, siapa tahu meskipun angin pukulan yang sangat hebat itu sudah tiba di depan tubuh, ternyata orang itu tetap tak bergerak dari posisi semula, seakan-akan dia tak tahu kalau dirinya sedang disergap dengan pukulan yang didasyat. Tat kala serangan itu hampir mengenai tubuh lawan, mendadak satu ingatan melintas dalam benak Lim Hong Kim ia merasa perbuatannya membokong orang bukan perbuatan yang jantan, maka sambil menarik kembali hawa murninya secara tiba-tiba ia batalkan serangan tersebut. Terdengar suara yang dingin menyeramkan itu kembali berkemandang, majikan kami ada satu persoalan, ingin minta tolong Chen Chong Piao Tau untuk melaksanakannya. Dari ucapan tersebut jelaslah sudah bahwa orang ini bukan pemilik bunga bue putih sendiri. Chen Hui Hao pun merasa keberaniannya muncul kembali setelah mengetahui bahwa si pendatang bukan pemilik bunga bue putih, segera jawabnya, asalkan aku orang dari Marga Chen bisa melakukan, pasti akan kulaksanakan perintah tersebut. Sebetulnya Lim Hong Kim ingin memaksa orang itu agar membalikan badan sehingga raut wajahnya kelihatan, tapi setelah melihat Chen Hui Hao telah mengadakan kontak pembicaraan dengan orang itu, terpaksa niat tersebut pun diurungkannya. Terdengar orang berbaju hitam itu berkata lagi, kali ini majikan kami telah menyebarkan undangan bunga bue yang mengundang semua jagor di kolong langit untuk berkumpul di kota si Ciu Guna menyelesaikan suatu keinginannya yang telah lama terpendam, untuk itu majikan kami minta kepada Chen Chong Piao Tao agar menyiapkan 50 meja perjamuan terbaik guna menjamu para orang gagah dari seluruh kolong langit, sanggupkan kau melaksanakannya? Kalau hanya urusan sekecil ini tak perlu dirisaukan, cuma kapan hendak digunakan perjamuan itu? Waktunya sudah ditentukan, yakni tengah hari persis tiga hari kemudian, harap kelima puluh buah meja perjamuan itu dipersiapkan di depan kuburan Liat Hubong. Akan kuingat semua pesan itu, tolong sampaikan kepada majikan Anda, katakan bahwa aku merasa bangga sekali dapat berbakti kepadanya. Semua meja perjamuan itu jangan dikirim terlalu awal, tapi jangan pula terlalu lambat, mengerti? Terima perintah tak nanti aku akan mengacaukan perintah dari majikan Anda. Ingat, sebelum mendapat izin kalian dilarang membicarakan semua perbuatan dan tindak tanduk majikan di masa lalu, mengerti? Akan kuingat selalu di dalam hati. Baiklah, jangan lupa dengan meja perjamuan tiga hari mendatang, sekarang aku harus mohon diri lebih dulu. Biar kuantar kepergian K sebagai utusan khusus pemilik bunga B.E. Putih. Tidak usah tampak orang berbaju hitam itu sambil mengulapkan tangannya, pelan-pelan dia menggeserkan badannya dan berjalan keluar dengan menelusuri dinding ruangan. Walaupun banyak yang telah dibicarakan dengan Qin Hui Hao, namun selama ini manusia berbaju hitam itu selalu berdiri dengan menghadap ke arah dinding, bukan saja badannya tak bergeser, kepala pun tak pernah menoleh, ia hanya berdiri kaku di sana bagaikan sebuah patung tanah liat. Dalam perkiraan Lim Hong Kim, sewaktu akan meninggalkan ruangan tersebut orang itu tentu akan membalikan badannya, maka ia sudah pasang mata. Untuk memperhatikan ia berharap bisa mengingat-ingat raut mukanya, siapa sangka ternyata orang itu hanya menggeserkan badannya tanpa berniat menoleh. Melihat hal tersebut anak muda ini tak sanggup menahan diri lagi, segera hardiknya, tunggu sebentar. Sepasang kakinya segera menjejak tanah kuat-kuat, tubuhnya segera melambung delapan dipa ke udara dan menghadang tepat di depan pintu ruangan tersebut. Orang berbaju hitam itu segera menghentikan langkahnya sambil menegur, siapa kau dibalik nada suaranya yang dingin kaku terasa hawa amarah yang meluap. Antara aku dengan perusahaan Sin Bu Piao Kiok ini sama sekali tak ada hubungan apa-apa, dengan Cien Cong Piao Tau juga baru saja berkenalan, bila kau hendak mencatat hutang karena hadanganku ini tak usah kau kaitkan dengan pihak Sin Bu Piao Kiok, langsung saja mencari perhitungan denganku. Kemudian setelah berhenti sejenak kembali lanjutnya, di antara kita tak pernah berkenalan, juga tiada dendam permusuhan. Dan kenapa majikanmu menyisipkan sekuntum bunga buwe di tubuhku sambil berkata ia merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan bunga buwe putih itu. Waktu itu selisih jarak antara dua orang ini tinggal tiga empat depa, tiba-tiba saja orang berbaju hitam itu. Mengayuhkan lengan kirinya, di antara ujung baju yang berterbangan tau-tau bunga buwe putih di tangan Lim Hon Kini telah digulungnya, ketika menyodorkan bunga buwe tadi sesungguhnya Lim Hon Kim telah membuat persiapan yang matang, sama sekali tak diduga olehnya gerakan tangan manusia berbaju hitam itu ternyata jauh lebih cepat. Dalam sekali kebasan saja tau-tau tenaga pukulan telah bergetar keluar, sementara bunga buwe itu telah mencelat ke udara dan tergulung oleh hujung bajunya yang panjang. Lim Hon Kim segera mendengus dingin. HMM. Dari seranganmu barusan aku bisa mengetahui bahwa kepandayanmu memang betul-betul hebat, sekarang aku ingin menjajal beberapa jurus seranganmu. Tampak manusia berbaju hitam itu menggerakkan lengan kirinya bunga buwe putih yang telah tergulung tadi mendadak meluncur balik lagi dengan kecepatan luar biasa. Lim Hon Kim segera menggerakkan tangan kirinya untuk menyambut bunga buwe putih itu, dalam sekejap metu itulah angin lembut terasa berdasir lewat. Manusia berbaju hitam itu tau-tau sudah menerjang keluar dari ruangan. Belum sampai tangan kiri Lim Hon Kim mencengkeram bunga buwe tersebut, tangan kanannya telah disodokan ke depan melepaskan sebuah pukulan dasyat. Sekarang ia sudah tau kalau manusia berbaju hitam itu memiliki ilmu silat yang sangat hebat, oleh sebab itu dalam serangannya kali ini dia telah menggunakan tenaga dalam sebesar tujuh bajian. Waktu itu manusia berbaju hitam tersebut sudah melewati Lim Hon Kim, tampak ujung bajunya dikebaskan ke belakang menyongsong datangnya serangan tangan kanan Lim Hon Kim itu dengan keras lawan keras. Bela Aam Tanda petik Suatu benturan yang amat keras segera bergema memecahkan keheningan tiba-tiba saja Lim Hon Kim merasakan sekujur badannya bergetar keras, sebaliknya manusia berbaju hitam itu pun tak kuasa untuk mundur selangkah dari posisi semula. Memanfaatkan kesempatan inilah tiba-tiba orang itu membalikan tubuh dan menyusup keluar dari tempat tersebut. Dalam waktu singkat bayangan tubuhnya telah lenyap di balik kegelapan. Pertarungan yang berlangsung antara kedua orang ini berjalan cepat bagaikan kilat. Ketika orang berbaju hitam itu menerjang keluar dari ruangan tadi ia gunakan ujung baju sebelah kirinya untuk menutupi muka, oleh sebab itulah Lim Hon Kim tetap gagal untuk melihat dengan jelas raut wajah orang tersebut. Tampaknya orang itu memang sengaja melempar balik bunga buwe putih itu terlebih dulu untuk memecahkan perhatian Lim Hon Kim. Coba kalau tidak begitu rasanya bukan pekerjaan yang mudah baginya untuk menerjang keluar dari pintu ruangan tersebut. Sambil memegang bunga buwe putih itu dan mengawasi bintang yang bertaburan di angkasa gelap. Lim Hon Kim menghembuskan napas panjang, meski mulutnya tetap membungkam namun perasaan hatinya bergelora keras, sementara itu para jago dalam ruangan yang menyaksikan jalannya. Pertarungan kilat itu telah dibuat berkunang-kunang pandangannya, meski bentrokan hanya berlangsung 1-2 gebrakan, namun sudah cukup bagi mereka untuk berdiri melongo. Han Sikong sangat tidak tenang perasaan hatinya ketika melihat Lim Hon Kim hanya berdiri memandang termangu-mangu, ia segera berjalan menghampirinya seraya menegur kenapa saudara cilik, Aku baik sekali, jawab Lim Hon Kim sambil tertawa. Hambar, lalu sambil berpaling ke arah Chin Hui Hao, katanya pula. Setelah saudara Chin berjanji tak akan membicarakan masa lalu pemilik bunga buwe putih, aku rasa kita pun tak usah bertanya lagi.